Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimulingkan Allah SWT Pada video kali ini akan saya sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan surat sunnah Dalam pelaksanaan surat sunnah dapat dilaksanakan dengan tiga cara Yang pertama adalah dengan cara munfarid atau sendirian Yang kedua dengan cara berjamaah Yang ketiga dengan cara boleh munfarid atau boleh secara berjamaah Pada video kali ini akan saya sampaikan surat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendirian Salah satunya adalah ada surat ruatib Surat ruatib itu sendiri adalah surat yang mengiringi surat fardu Dikatakan mengiringi karena tahap pelaksanaan dapat dilaksanakan sebelum obliyah Atau sesudah ba'diah surat fardu Jadi bisa dilaksanakan sebelum atau sudah surat fardu Solat ruatib ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah surat sunnah ruatib mu'aggat Atau sangat dianjurkan Berjumlah sepuluh rekaat Yaitu Dua rekaat sebelum surat duhur Dua rekaat sesudah surat duhur Dua rekaat sesudah surat maghrib Dua rekaat sesudah surat isyak Dan dua rekaat sebelum surat subuh Itu adalah surat sunnah mu'aggat Ada sepuluh rekaat Yang kedua adalah surat sunnah ghairu mu'aggat Cukup dianjurkan Ini ada dua belas rekaat Yaitu Dua rekaat sebelum surat duhur Ini dua rekaat selain surat mu'aggat Dua rekaat sesudah surat duhur Ini juga selain mu'aggat Empat rekaat sebelum surat asar Dua rekaat sebelum surat maghrib Dan dua rekaat sebelum surat isyak Jadi jumlahnya ada dua belas rekaat Untuk surat sunnah ghairu mu'aggat Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya Dan akhirnya Kita akan sampaikan untuk niat-niat Sholat rawatib Baik itu yang dilaksanakan sebelum Atau qobliyah Dan sesudah Atau bakdiyah pada video-video berikutnya Maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!